Cukup ya? Cukup ya? Nah jadi, cukup. Ini bukan panggung Anda. Saya tidak mau bicara dengan orang yang. Tidak ada umatnya dengan kasus yang saya tangani. Jadi lain kali, ke orang seperti Maret Abbas ini, dia mau ngomongin orang yang biasanya kasus sila itu biang-biang. Nah sebentar, Bapak-Bapak satu persatu. Bapak-Bapak satu persatu. Bang Rasman, Bang Farhad satu persatu. Sekarang... Aduh, jadi bingung. Jadi, kenapa jadi mereka ini advokat-advokat, pengacara-pengacara yang tampil pansos ini, yang jadi berantem. Lucu banget ya. Beberapa saat yang lalu teman-teman ini, Hotman Paris mengunggah videonya dari Mbak Widya. Lucu lagi nih. Apa yang diposting ini? Diposting di Instagram dari Hotman Paris. Teman-teman, memposting video dari Mbak Widya. Kita lihat sama-sama ya. Saya tanya, dia ngaku Linda yang bertahilalat di sini, matanya, alisnya sama, tapi sekarang berjilbab menjadi tim kuasa hukum si Linda. Apakah itu Linda? Apakah itu putri? Ya, banyak sekali senjuara. Hotman Paris Oficial. Hahaha. Ini fitnah, Bu. Putri bukan Linda. Putri adalah pengacara Lampung yang bergabung dengan Hotman 911. Untuk pilih masyarakat, nggak mampu. Kok pengacara Vina disebut adalah Linda? Ngaca kau, Bu. Putri besar di Lampung. Nggak ikut geng motor jirepon. Ngaca, Bu. Begitulah telusan nonton Paris di Instagram baru-baru ini, teman-teman. Mengupload video dari Mbak Widya. Sementara kita lubangkan Mbak Widya, teman-teman. Kita lihat ini, perdebatan lebih lanjut antara Fard Habas dengan Rasman Nasution. Kedua-duanya ini memang kayak gitu. Ya, bikin rambu suasana. Saya ini adalah advokat yang diminta oleh Enews TV sebagai praktisi hukum mungkin yang akan mengomentari atau dimintai pendapat tentang perilaku advokat yang suka teriak-teriak yang sampai urat lehernya teriak kemudian advokat yang suka berpindah kepada kliennya, pindah ke sana ngajam-ngajam oleh advokat itu. Nah, jadi ibaratnya ini saya adalah cukup, 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 cukup ya. Nah, jadi betul, ini bukan panggung Anda. Saya, saya tidak mau bicara dengan orang yang ada orang yang dilecehkan melecehkan jadi lain kali kalau orang seperti Mbak Dabas ini orang yang katanya ketuaannya kata-kata Bapak-bapak satu persatu Bapak-bapak satu persatu Bapak-bapak satu persatu jadi ribut aduh aduh ini bang Farhad bang Farhad bang Farhad nanti saya berikan kesempatan kepada Anda bang Farhad bang Rasman dulu sekarang bang Rasman silahkan silahkan bang Rasman silahkan saya mau kasih tahu kalau kalau Fokus aja Fokus aja masalah kerenmu udah saya ditanggu diundang di TV ini bang Farhad bang Farhad ditahan terlebih dahulu bang Farhad bang Farhad dia-dia-dia fokus aja dia yang ditanya aja bang Farhad sholat 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 abang-abang nanti pengirsa ini bingung pengirsa ini sore nanti bingung gakilan lawak lawak untuk netizen yang terhormat jangan menyamanyamakan foto yang beredar dengan anggota keluarga saya suami saya adik saya jadi jangan disama-samakan apalagi di edit ya jadi jangan termakan isu hoax itu hoax itu salah jadi disini saya klarifikasi adik atau suami saya tidak pernah foto bareng dengan tersangka manapun apalagi kenal ya sejati-jati kami tidak takut mengungkap kebenaran kami terus akan memberikan klarifikasi sampai tersangka yang asli ada pada pihak kepolisian terima kasih untuk netizen yang terhormat jangan menyamanyamakan foto yang beredar dengan anggota keluarga saya suami saya adik saya jadi jangan disama-samakan apalagi di edit ya ingat-ingat jadi jangan termakan isu hoax itu hoax itu salah jadi disini saya klarifikasi adik atau suami saya tidak pernah foto bareng dengan tersangka manapun apalagi kenal ya sejati-jati kami tidak takut mengungkap kebenaran kami terus akan memberikan klarifikasi sampai tersangka yang asli ada pada pihak polisnya terima kasih terus ini apa mbak tolong dijelaskan masih ada orang yang akan percaya dengan klarifikasi klarifikasi mereka kadang ama saya kadang ama pak cecep yang benernya yang mana coba ya kadang ngaku pak cecep adalah orang tuanya sekarang itu ngaku dia dari kecil sama saya kata pak cecep sama bu cecep dari kecil sama bu cecep sudah lah ya halo halo sudah lah jangan banyak bersaniwara lah ya gak usah begitu berapa banyak uang dihambur-hamburkan buat bayarin orang ya untuk klarifikasi situ klarifikasi sini ya sudahlah kemarin pak cecep bilang dari kecil sama saya nah sekarang ini juga supir-supir dari mana kok disewa semua buat mengakui itu tetangga segala macam aduh gusti ya hanya orang yang logikanya rendah yang percaya dengan omongan-omongan orang ini salam waras aja ini RTT doa ini sampai terakhir ini kalau ada videonya yang itu lihat video ini enggak ya kira-kira geram enggak ya mantu dengan foto PG Setiawan asli dengan Linda kira-kira ada videonya mantu udah klarifikasi belum ya tentang video ini coba dong mantu mertuanya disuruh klarifikasi ya oh ya guys banyak loh video-video foto-foto anda semua yang men-tagdown akun kita ya ini saya dapatkan yang namanya Edi Brin ya nah dia melaporkan konten kita itu secara repot disini ada rinciannya nanti saya kasih tau dipikir saya enggak tau take down juga dong dia ya bagi pen senyai take down rame-rame juga dia ya atau apakah akun Edi Brin ini masih keluarganya dari mantu karena konten itu menyindir seorang mantan bupati ya kan nah gini ya mantu ya coba dicek mantu awasi pantau ya yang namanya akun itu ya kalau banyak orang yang upload masalah PG Setiawan yang nyomot di IG mereka semua ya jadi mantu harus perhatikan itu PG Setiawan yang aslinya sama Linda ya jadi harap-harap ini mantu ya jangan jangan gegabah ya mantau akun saya akun saya toh yang dipantau pantau semua dong ya yang di ini saya akan memperjelas ya jadi gini ya buat mantu ya siapa itu Patimah siapa itu namanya ya Patimah ya seorang mantu dari wakil bupati ya jadi mantan wakil bupati pada saat klarifikasi di hadapan Hotman Paris gak mungkin kalau ini tersangkanya ketika itu dia masih HD dan sebagainya ya kan namanya penguasa bisa aja merubah yang namanya semua data-data dari Nicknya aja masih tertinggal Setnk masih atas nama Pegi Setiawan ya mantu ya ada juga dari seseorang cucunya Daibah Tiar yaitu Ali Bahtiar turun dari mobil seri mobilnya masih bermerek E apakah pertanyaan saya plat mobil yang E itu ada Egi Egi Setiawan ya yang mobil dikendarai mengunjungi yang klarifikasi dengan wartawan-wartawan itu turun dari mobil plat mobilnya yang saya tahu adalah E ya namanya apakah itu Egi mobilnya Egi sebelumnya sekarang pura-pura menjadi anak seseorang kemudian pura-pura menjadi ibu Pegi bapak Pegi ya kan ada pula bu itu udah klarifikasi asli loh ya keaslian ya netizen nick dari awal itu terdeteksi nick awalnya setnk pun masih atas nama Pegi Setiawan ya jadi membedakan antara ijasa dengan nama orang tuanya aja udah beda netizen ini udah gak bodoh lagi ya itu satu ya itu kalau saya gak bisa ditipu begitu aja ya karena saya punya cara sendiri ya jadi dengan dibantunya netizen juga itu akan sebenarnya memudahkan penangkapan sebenarnya tapi kok polda jabar agak keberatannya menahan orang itu makanya saya bilang yang namanya Mel-Mel yang namanya Linda AF itu comat aja langsung terus apa namanya diinterogasinya nanti dulu ya comat aja langsung orangnya itu yang saya harapkan agar keadilan itu bisa ditemukan sebentar lagi kok ini kan selesai ini jalannya jadi termasuk anak Pak RT anak Pak Bupati gitu ya menghilang ya nah gini ya buat mantu juga kalau itu juga ada kasus yang menjual beli jabatan apakah seorang mantu tahu kalau orang tua juga ada terlibat juga kira-kira terlibat gak kira-kira dengan penjualan menjual beli yang namanya jabatan atau kursi ya kan kalau yang namanya wakil mantan Bupati waktu itu kan kesandung juga kan kasusnya jual beli jabatan kan nah gak mungkin dong kalau yang namanya wakilnya gak beli sama yang namanya Bupati yang namanya orang mencalonkan diri sebagai Bupati itu banyak orang berdatangan ya kan artinya banyak orang yang melamar ya gak mungkin kalau gak jual beli ya bu ya saya ini paham betul orang-orang yang begitu dalam tanda kutip mahar ya kan itu gak menggunakan mahar untuk menggandeng yang namanya Bapak Bupati pada waktu itu pasti ada maharnya dong inti dari semua kasus ini saya hanya berharap Ibtur Rudiana menguak ini semua menguak ulang lalu anak-anak pejabat-pejabat itu periksa kembali rekening-rekeningnya pada 2016 nah kita begini ya mantu ya kita rekening-rekening para koruptor aja di luar negeri aja bisa dibekukan bisa tahu bisa terdeteksi apa perlu kita minta bantuan orang luar negeri untuk mengecek rekening-rekening yang 2016 lalu pejabat-pejabat termasuk wakil Bupatinya atau Bupatinya apa perlu kalau memang Indonesia punya keahlian ya ya kenapa harus kita meminta bantuan kalau saya menurut saya yang penting kita jujur ya kan nah kenapa dengan konten-konten edukasi saya menguat tabir-tabir kejahatan di Indonesia ini seorang mantu dari wakil Bupati ya ketar-ketir bilang nyebut nama keluarganya begini saya ulangi lagi salah satu orang wawancara dengan yang namanya wartawan wawancara klarifikasi-klarifikasi itu turun dari mobil mobil itu berujungkan namanya E apakah itu EG Setiawan itu yang namanya Alip Bahtiar cucu dari Da'i Bahtiar ah ada pula itu pelindungnya seorang dari anak Da'i mungkin ya sehingga ada yang namanya yang namanya berahwaran di ya berakhiran di ya itu namanya itu menjadi taruna karena ada paman ya karena ada paman seorang jenderal juga jenderal gendut berujungkan berujungkan nama Bahtiar juga ya kan nah itu bro ya jadi disinilah kalian harus bisa menangkap cuap-cuap saya juga untuk seorang mantu dan keluarga ya mantu tidak akan pernah tenang tidak akan pernah nyaman keluarga kalian semuanya sebelum ini terkuat ya kalau memang anda tidak terlibat di dalam kasus Vina ini melibatkan keluarga anda kenapa mesti gram dengan netizen ya kan kenapa mesti marah menyiapkan pengacara untuk menghadapi seorang netizen ecek-ecek ya bukan artis bukan siapa aja 10 pengacara disiapkan aduh ya nah kembali lagi ke awal ya coba mantu periksa itu ya nah apakah mantu setuju apabila ada pemeriksaan untuk wakil mantan wakil bupati dan mantan bupatinya kira-kira rekeningnya itu 2016 lalu itu pertama jual beli jabatan dan kasus-kasus suap ya suap nah dan kepalanya kata Bapak Listio Sigit harus diambil juga yaitu Listio siapa namanya itu Rudiana Rudiana jangan sampai tersumbat saluran kencing ya mendengar konten-konten saya itu ya mantu ya saya harap mantu sehat-sehat aja jangan sampai saluran pernafasan sama saluran kencing tersumbat ya nanti nyalahkan saya pula ya nah satu lagi selain saluran kencing dan saluran itunya tersumbat ya pernafasan tersumbat semoga aja semua keluarga anda itu tidak tersumbat semua pikirannya ya harap tenang ya sebentar lagi terkuat kok ya salam waras terutama gue mantu ya makin kesini makin kesono ya makin kesono makin kesini kalau kadang-kadang ini ibu Widya ini di luar logika artinya apa nyambung-nyambungin gitu loh plat nomor kemudian taylalat begitu ya tapi apapun yang terjadi beliau ini emang berani ya speak up ya berani speak up ya makin seru kasus bagi teman-teman bukan seru apanya teman-teman ya semoga ini kasus ini walaupun melibatkan banyak sekali dagelan-dagelan begitu muncul satu muncul satu lagi muncul satu muncul satu lagi dan mereka ini berdebat sendiri itu antar pengacara dengan pengacara yang satu gak pernah ada ujungnya gitu dan ini menjadi tontonan yang menarik bagi masyarakat netizen ya membuat mereka itu hiburan di Indonesia kayak gitu mereka itu tetapi teman-teman tetap fokus kepada kasusnya semoga selesai ya terungkap siapa pelaku sebenarnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati